Terima kasih telah menonton! 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 kan dari tadi dari kemarin gue bilang sama lo lo harus percaya diri ngerti kagak lo kan dari tadi dari kemarin gue bilang sama lo lo harus percaya diri ngerti kagak lo Andi emang kamu minder karena apa tadi ngomong bilang kacamata kamu iya kacamata kan besar jadi anak cukup di sekolah kemana mau kemana sama aku kamu ngerasa dengan kacamata kamu itu kamu anak cukup terus kamu ngerasa dengan itu kamu minder penggir penampilan kamu Bang Billy punya ide buat Andi gimani lo gue beliin kacamata biar lo percaya diri karena lo pake kacamata ini gak percaya diri tenang yuk yuk ikut gue yuk kita ke mobil yuk gue beliin lo kacamata Bang Billy langsung ke tempat optik gak jauh dari tempat Bang Billy ngobrol sama Aldora serta Andi Assalamualaikum Waktu kita udah sampe di optik mulai nih si Andi kebingungan mau cari kacamata apa yang cocok sama dia udah nyari-nyari berapa jam tuh gak tau dia pake kayak lama banget Andi nyari-nyari gak ketemu juga kacamata yang cocok dan Andi sih bilang katanya dia mau coba pake software gimana nah ini kan lebih keliatan cabut gitu loh daripada kacamata berarti sekarang kamu lebih percaya diri dong kalau penampilan kamu gini gak ada alasan lagi ya kamu kalau misalnya gugur depan Manda akhirnya nih Andi mau juga untuk telepon Manda dan ngajak ketemuan dia udah mulai nih telepon pencet-pencet nomor telepon Manda tapi waktu udah nyambung tiba-tiba dia kasih ke Radit kok buat lu gimana lagi-lagi Andi nyuruh Radit untuk telepon Manda ya halo 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 Manda wah ini mah berarti si Andi tuh bener-bener aduh apa ya harus diapain ini supaya berani ngobrol sama Manda ya please deh Andi ini bener-bener terakhir kalinya lu minta tolong apa-apa sama Radit masa Radit lu gangguin terus kayak gitu iya lu kapan mandirinnya lu kapan-kapan kayak gini terus sudah lah berarti kalau kayak gitu kita tinggal menunggu besok nih bang ya siapin besok si Andi gimana ketemu sama Manda kita bakal nyiapin momen spesial buat diri ngobrol sama Manda kalau lu gak manfaatin lagi momen itu aku juga Bang Mily nyerah dan akhirnya Manda mau untuk ketemuan besok sama Radit dan Andi disitu Bang Mily sama Alor serta tim Anti Jonas menyudahi misi Bang Mily hari ini we're caught deep in the eye of the storm every battle's been lost to one I still feelin I still feelin nah berarti sekarang Andi udah bersiap-siap di depan rumahnya Manda dan kamu janji ya kamu akan mengungkapin perasaan kamu ke dia kemarin kamu udah bilang sama kita loh bener kan kamu udah siap ya udah siap pasti eh jadi lu harus manfaatin momen ya lu tembak lu yang namanya si Mandi Manda Manda iya malam ini akan jadi malam yang terbaik disini Bang Mily bilang dong sama Andi kira-kira Andi lu pengen utarin api ke Manda coba gue pengen tau deh cara nembak lu ke Manda gimana nyanyiin lagu lu nyanyiin lagu yang paling romantis buat Manda terus nanti kamu apa bawa tulisan tulisannya apa tuh tulisannya aku mau jadi paca sama ditemenin sama Radit buat ngiringin ditemenin lagi sama Radit ngiringin doang ya ya kalo ngiringin gak banget banget bahkan jadi cita nya udah mau main gitar dia nyanyi wah Dora mikir ini romantis banget nih diiringin lagu ditembak pakai kata-kata romantis gitu pasti Manda mau deh sama Andi semangat ya yakin ya yakin putlah semoga cinta lu diterima sama si Manda yuk udah turun deh yuk akhirnya gak perlu lama-lama Dora sama Mily bilang yaudah deh sana Andi sama Radit kalian turun untuk melakukan misi penembakan Andi ke Manda yaudah sekarang kita mau pantau dari sini katakan di depan kita nih purchase rumahnya si Manda ya kita bisa lihat secara langsung tuh nah tuh sekarang Andi sama Radit udah sampe di depan rumahnya Manda tuh berada yang sister asik dorong-dorongan lagi kenapa itu eh kenapa sih padahal rumah orang disambit bukan disambit maksudnya dia mau lempar batu kan katanya tadi ini cerita Bang biar Manda keluar dari kamarnya pertama kali dilempar wah Manda ini gak buka nih pintunya disitu tuh si Andi keliatan nih mulai kayak grogi lagi mulai kayak narik-narik tangan Radit dan bilang kayaknya aku mau pulang aja deh ya gak usah deh pal gue udah udah entah tangguh lu mau nembak cewe gak sih ini udah dikit lagi ya udah jangan udah udah dua kali berarti dia gak di rumah kali udah shh diem lu si Andi mau cabut katanya dulu dia mau putus asa aja tuh ya lah belum juga mungkin batunya kan belum kena ke kamar Manda nah tapi si Radit nih melempar lagi nih nah akhirnya Manda buka juga nih jendela kamar dia eh Mandanya keluar ih cantik banget mukanya kres banget nah disitu Radit sempet siap-siap main gitar nih si Andi malah pelengah-pelengah aja gitu loh kayak banyak kreditan yang nyanyi adalah Radit oh Tuhan aku si Radit malah yang nyanyi gimana sih Andura aku juga gak ngerti deh bang ini kayaknya si Andi tuh udah bohongin kita lagi deh dia bilang katanya dia mau yang nyanyi cuma Radit mainin gitar doang cowok katro ini tapi Radit tenusuri bau sih kayak vokalisnya itu apa ada band anda karena jendela ya hanya padanya untuk dia mungkin si Radit bingung nih lu kok gak nyanyi-nyanyi yaudah akhirnya si Radit yang gak nyanyi ada band padanya Untuk Manda Kucinta dia Kusayang dia Rindu dia Inginkan dia Disitu Dora sama Mili liat Manda tuh seneng banget Manda tuh senyum-senyum terus Dan dia turun ke bawah untuk nyamperin mereka berdua Hasil gue Manda mau nyamperin tuh Kita tinggal tunggu kajaiban Ayo dong terima dong Dora yakin banget Ini pasti Manda terima Andi Nama Aku mau jadi pacar kamu Sampai ku mati Memandang asa ini Sendirian Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax